Upacara Senin Pagi di Sekolah SD Negeri 3 Sumberjo, Kecamatan Kemilik Bandar Lampung, tak lagi diikuti Anissa. Bangku Anissa di kelas juga masih dibiarkan kosong. Bagi teman-temannya, Anissa merupakan sosok anak periang dan kerap membantu teman. Anissa juga tercatat sebagai siswi yang berprestasi di sekolahnya. Tingkah lakunya seadanya, misalnya kalau misalnya ada tugas dari guru, cepat sama dia dikerjain. Anaknya respect sama teman-temannya. Baik sama teman-temannya, Bu? Baik sama teman-temannya, gitu. Secara kecerdasannya sendiri gimana, Bu? Ya, dia termasuk anak yang cerdas lah ya di dalam kelas ini ya, termasuk lima besar lah di kelas ini. Pihak keluarga masih terpukul atas kehilangan Anissa. Meski telah mengikhlaskan, keluarga tetap berharap polisi mengungkap tuntas kasus ini. Ya tentunya kalau namanya anak, ya tentunya bahasa saya pribadi, sok. Karena sehari-hariannya kami sering berkata apa namanya? Bercanda. Bercanda. Baju. Kalau saya mencoba kelas. Anissa tewas di tangan MK, teman sekaligus tetangganya yang masih berusia 14 tahun Jumat lalu. MK menusuk korban dengan pisau dan mendorongnya ke jurang saat korban menolak memberikan kalungnya. MK saat ini telah ditahan di Polres Pesawaran. Destian Syah melaporkan untuk NET.